Saya menurut saya Jadi konstelasi kelompok-kelompok Di sana pun di Afganistan ini Akan berubah Mungkin juga seluruh Timur Tengah Dengan fenomena tadi Kenapa Doha Padahal Doha ini kita kenal Pak Qatar Ini adalah Heavennya Kelompok radikal Yang awalnya Iwanul Muslimin Di zaman Gamal Abdul Nasir itu Keras Karena mereka mau kudeta Lari Semua larinya itu ditampung di Qatar Dan alasan itulah Yang sampai saat ini Gunakan negara Teluk Arab Saudi, Uni, Emirat Arab Itu mengisolir Qatar Tapi anehnya Qatar didukung penuh oleh Iran Nah ini kan lucu ini Namun Pak Abdul Muta Ali Perlu dilihat Iran ini dimana ini Iran ada dimana ini Terutama yang sejarah fisik Ini masalah Taliban Kok bisa kompak dengan tentaranya Yang mendepak presidennya pergi Mempercepat Amerika pergi Nah ini Iran dimana ini Dan Pakistan Jadi itu Tapi itu bukan bidang saya Yang bidang saya sekarang Jadi Perkembangan Radikalisme ini Di kita Dia kelihatannya Justru mendapat Angin baru ini Justru mendapatkan Harus hati-hati berarti ya Bahwa kita bisa menang Nah dan Memang mereka juga sudah mengalami Pengalaman dalam negeri sini Mereka pernah hampir menang kan Nah ini Mereka hampir menang di sini Jadi dengan Taliban menang ini Jangan-jangan bisa begitu ya khawatirnya ya Ini angin baru Dan pemain politiknya saya lihat Sekarang levelnya makin tinggi Ini dugaan indikasinya Apa mengetahui sendiri Di media sosial sudah bisa kita lihat Pernyataan-pernyataan itu kan Bahwa Wah ini Taliban itu baik Apa setelah macam Terus ada Ketua parpol Mendesak Menlu segera Secara official Mendeklar dukungan Ini tanpa disadari Kedepan ini Apalagi mau yang jelang pemilu nanti 2024 ini Ini akan di create di sini Narasi-narasi Yang akan mempropaganda Yang akan mengeksplore Emosi-emosional Keagamaan Yang radikal Keagamaan radikal di sini Untuk mengerahkan masa Jadi Saya bilang tadi Strateginya berbeda Taliban merebut kekuasaan Dengan di kita Di Taliban itu tadi Dengan Boleh dikatakan Pempirasi dengan tentara Nah kalau di kita Kita sudah lihat Beberapa kasus Adalah Pengerahan Masa besar Oke Pak Ansat Pak Ansat Saya patuh sedikit Pak Ansat Jadi Ketika ada ketua parpol Yang mendesak Agar menlu segera Mengakui Taliban Itu berbahaya Ya maksudnya Pak Ansat Sekarang belum dilihat Tapi saya katakan Bahwa Ini akan Mendorong Mendorong Lebih banyak orang Muncul dengan Narasi-narasi Yang Mengarah kepada Radikalisme Dengan tujuan politiknya Untuk merebut kekuasaan Oke ini saya mendorong Ke arah angin baru Radikalisme Di tanah air ya Khawatir Terima kasih Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Tisu kebangkitan Tisu kebangkitan Tisu kebangkitan Medcom.id, a part of Media Group News.